Selamat datang di Ronin Kreatif Hub Hari ke-73 Alhamdulillah puji Tuhan Seneng banget Pertama kalinya David pakai seragam lagi Hari pertama David bersekolah Sesuai anjuran dokter Hari ke-73 setelah penganiayaan menimpa David Ozora 17 hari sudah David menjalani perawatan di rumah atau home care Setelah mendapat anjuran dari dokter rumah sakit mayapada Bahwa David harus bersekolah Agar melihat perkembangan psikis dan kognitifnya Hari ini akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba Kabar baik untuk mama-mama online David hari ini sudah mulai bersekolah lagi Ini diungkapkan ayah Jonathan sendiri Lewat foto yang diunggah di akib Twitter pribadinya pagi ini Rabu 3 Mei 2023 Bismillah memulai terapi kognitif di sekolah Atas menunjukkan dokter Yeremia Tatang Selaku kepala tim dokter Yang menangani David Di rumah sakit mayapada Hulus ayah Joe di caption tersebut Siang nanti gue bongkar permainan mafia beroklat ke menku Bider Tutup ayah Joe Nampak David dengan gagal memakai seragam pramuka Dengan ransel yang di bawahnya Dan hendak ke sekolah Mimin sendiri belum mengetahui Meteori apa yang akan dijalankan David di sekolah Dan untuk sekolahnya sendiri Apakah lanjut di sekolahnya yang dulu Itu pun Mimin belum mengetahuinya Untuk itu Mimin akan selalu memantau perkembangan David Dan akan menginformasikan di channel ini Sebelumnya dianjurkannya David harus bersekolah lagi Oleh dokter adalah Untuk mengetahui Psikis dan kognitifnya Yang jelas David akan sangat bahagia Akan bertemu dengan sahabat-sahabatnya Atau bahkan Akan mempunyai sahabat baru Ayah Joe juga menempatkan diri Untuk mencuci motornya David Walaupun belum kuat Untuk mengendarai Setidaknya Bila David pulang sekolah Melihat kendaraannya sudah bersih Semoga David bisa menjadi lebih baik lagi Perkembangan otaknya Terima kasih orang baik yang selalu mendoakan David Hingga yang kita harapkan Sedari lama Bahwa David akan bersekolah lagi Akhirnya terwujud Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan Benda kondisi David Hari demi harinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.